Intro Untuk kenyamanan dan keamanan para pekerja konstruksi di IKN, Kementerian PUPR melalui Direkturat Jenderal Perumahan bersama KSO Wika Gedung dan Adikarya akan menyiapkan pembangunan untuk sejumlah rumah susun yang nantinya akan dipakai untuk tempat tinggal para pekerja konstruksi di kawasan Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur. Ini agar para pekerja konstruksi bisa bekerja dengan aman sesuai standar dan tetap dapat tinggal di hunian yang layak dan sehat sehingga hasil pembangunan juga bisa berkualitas. Akan ada 22 tower rusun di mana masing-masing towernya akan setinggi 4 lantai dengan teknologi modular dan dapat menampung sekitar 17.000 pekerja konstruksi. Pembangunan ini juga dilengkapi dengan mebeler, fasilitas kesehatan, kantin, toko, tempat ibadah, dan building management. Dikatakan bahwa pembangunan rusun ini harus segera dikerjakan dengan cepat karena sekitar akhir tahun 2022 pekerjaan konstruksi di IKN sudah mulai diperlangsungkan di lapangan. Itulah mengapa diperlukan penggunaan teknologi prefabrikasi hunian modular untuk rusun yang akan dibangun ini. Ini agar proses pembangunan rusun bisa berjalan dengan cepat dan memiliki ukuran yang tepat. Ditargetkan ini akan diselesaikan dalam waktu 3 bulan. Selain itu, proyek ini akan memanfaatkan material bangunan produk dalam negeri. Akan menggunakan bangunan modular, sebenarnya apa itu bangunan modular? Modular sendiri adalah teknologi konstruksi bangunan yang terbuat dari panel modular yang akan dirakit dulu di pabrik dan dapat diaplikasikan dengan cepat dan mudah di lokasi proyek. Bangunan modular merupakan bangunan modern yang materialnya dirancang dan dirakit sedemikian rupa dahulu oleh pabrik dan kemudian akan diangkut untuk dibawa ke lokasi pembangunan proyek. Dengan perencanaan yang baik, bangunan modular dapat selesai dikerjakan dalam hitungan minggu saja. Kelebihan menggunakan bangunan modular diantaranya adalah kuat menahan gempa karena dibuat dengan sistem anti-gempa, lebih ramah lingkungan, harga konstruksinya terjangkau, serta cepat dan mudah dikonstruksikan. Beberapa bangunan modular yang cukup terkenal yang pernah diterapkan di Indonesia adalah rumah sakit darurat COVID Pulau Galang di Kepulauan Riau, BP Tangguh LNG di Papua, pembangunan elevated tol Jakarta Cikampek, girder-girdernya telah dibuat terlebih dahulu di yard fabrikasi, modular pit building di sirkuit Mandalika, dan lainnya. Kembali ke proyek pembangunan tempat hunian di IKN. Dikatakan bahwa saat ini terdapat dua tugas pembangunan hunian. Pertama adalah pembangunan hunian untuk para pekerja konstruksi tahap 1 sebanyak 22 tower dan rumah dinas untuk para menteri sebanyak 36 unit. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp600 miliar untuk proyek pembangunan rusun untuk para pekerja konstruksi. Pembangunan rusun untuk para pekerja akan menempati area seluas 19,88 hektare, diperuntukkan bagi para tenaga ahli dan tenaga terampil. Untuk tahap pertama, ada dua site pembangunan rusun pekerja yakni site 1 untuk tenaga ahli 288 unit, rusun tipe A untuk tenaga ahli 6.912 orang, dan tipe B sebanyak 3.136 orang. Sementara site 2 adalah untuk tenaga terampil, tipe B untuk 6.272 orang. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka videonya, jangan lupa tekan tombol like, dan nantikan video-video spesialis konstruksi berikutnya. Salam konstruksi!